Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Dulu dijuluki rumah setan, kini salah satu bangunan di kota Bandung dijadikan tempat untuk pengajian terbuan oleh pemerintah kota Bandung. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirah. Kembali lagi di program Sabah Masjid Spesial Ramadan. Saya Amelia Pahlepi akan menemani Anda melihat keindahan infrastruktur dan kebudayaan yang ada di Masjid Kota Bandung. Kali ini saya akan mengajak sobat berkeliling di Masjid Agung Awu Puah, masjid yang memiliki sejarah dan ornamen yang inginkan. Sobat Inspirah, perlu kalian ketahui nih sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Masjid Al-Uhuwa. Kita harus tahu nih sejarah Masjid Al-Uhuwa, yaitu masjid yang beradat di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Wastu Kencana yang baru dibangun sekitar tahun 1966 hingga 1998. Sebagai lokasi program pengajian terbuan yang dimiliki oleh pemerintah kota Bandung. Sebelum menjadi masjid yang seperti kita lihat sekarang ini, dulunya bangunan ini merupakan salah satu bukti bahwa Bandung adalah pusat gerakan Frimosondri di Hindia Belanda. Awalnya bangunan ini disebut Logi Sinjan yang didirikan pada tahun 1896 yang merupakan tempat ibadah pengandut Frimason ke-13 Hindia Belanda. Nama Logi Sinjan ini sering dipresetkan masyarakat sekitar menjadi rumah setan sebelum menjadi masjid. Dinamakan rumah setan karena Logi Sinjan ini pernah melakukan berbagai ritual asing dan aneh. Selain kegiatan yang dinilai aneh tersebut, ada juga loh kegiatan positif dari penganut gedakan Frimason, yaitu membuka perpustakaan bernama The Open Bear Bibliotik Van Bandung. Perpustakaan ini menjadi sumber Presiden Soekarno saat menulis pledoi berjudul Indonesia Memgugat. Setelah bangunan ini diganti menjadi masjid pada tahun 1998, masjid Al-Uhuwah memiliki keunikan dari bangunannya yang berbentuk segitiga. Dengan desain masjid yang kental dengan sentuhan klasik yang dipadukan dengan konsep modern. Nuansa klasik yang dihadirkan pada bagian atap memiliki anak bangunan mirip seperti bentuk atap gedung sate yang menjadi salah satu ikon kota Bandung. Sementara pada bagian interior, masjid ini dihiasi dengan ornamen lampu berukuran besar dan lantai kayu licin yang membuat tampilan masjid ini sangat elegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan tentang historis perkembangan Masjid Agung Al-Uhuwah Kota Bandung, perkenalkan dulu, saya Rohmani, kebetulan di sini sebagai sekretaris bidang idaroh yang menangani tentang keorganisasian dan juga peningkatan sumber daya manusia. Dan secara kebetulan pada Ramadan tahun ini saya diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk menjadi ketua panitia Ramadan. Alhamdulillah berdasarkan pengalaman supaya Ramadan ini begitu sangat semarak, kami bekerjasama dengan berbagai perusahaan untuk senantiasa memberi support kegiatan Ramadan yang kita laksanakan. Karena memang program Ramadan yang saya rancang itu memang kalau di dalam spetakul, spetakuler ya. Pertama, kita dalam setiap hari menyediakan tajir untuk 300 orang. Ini dari kita, dari DKM, dari panitia. Kemudian yang kedua, kita juga melaksanakan wakaf Al-Quran yang hari ini sudah hampir seribu kita dapat wakaf dari jamaah. Dan selanjutnya kita melakukan bazar Ramadan itu dari awal sampai kita akhir, sampai tanggal 7 nanti. Tapi di sela-sela itu ada beberapa bazar-bazar yang bergantian. Kemarin kita full melaksanakan bazar Ramadan bersama BSI, Bang Sarian Indonesia, selama tujuh hari ya, satu pekan. Dan di support langsung oleh BSI dengan berbagai macam kegiatan dari mulai cerama umum, kemudian juga ada talk show, ada lomba-lomba MTK ya, dari mulai Tafid, Muratal, kemudian juga lomba azan, dan juga lomba pildacil. Alhamdulillah. Dan hari ini karena kita sudah masuk ke hari yang ke-10 apa ke-20 nih, mulai terakhir, kita merangkan itikap. Dan itikap pun kita membuka selebar-lebarnya bagi masyarakat ataupun lembaga yang ingin. Beritikap di masjid ini sangat terbuka welcome. Sehingga dari Mutiara, kemudian juga dari sekolah Mutiara, kemudian sekolah Kordoba, kita sudah bergabung. Ini sudah hampir ada 300 orang yang full guys, yang itikap di sini. Fungsi masjid tidak hanya itu saja. Dengan segala kemegahan dan sejarah yang ada di dalam Masjid Al-Uwah ini, masjid ini menjadi tempat kegiatan keagamaan Islam. Seperti ibadah, kajian, dan pesantren, serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Dengan keindahan dan kemegahan yang ada di Masjid Agung Al-Uwah, dan kegiatan keagamaan yang ada di dalamnya, semoga liputan khusus ini bisa menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Saya Amelia Pahlepi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.